Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala nabina muhammadu wa ala alihi wa ashabihi wassalam amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Dan kita masih dalam program kisah teladan Menceritakan kisah-kisah keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya tentunya Dan hari ini kembali kita akan ceritakan kepada antum semua Sebuah kisah yang sangat-sangat luar biasa Dimana ketegasan dan cara pandang yang tajam Dari sosok sahabat nabi yaitu Abu Bakar Asidik Nah masih kita kutip dari kitab biografi Abu Bakar Asidik Ini adalah sebuah buku yang sangat luar biasa yang menggambarkan bagaimana Sikap gambaran dari kehidupan seorang Abu Bakar Asidik Nah pemirsa Ketika dulu Rasulullah SAW Sebelum Rasulullah meninggal dunia Rasulullah itu sudah mempersiapkan untuk Memperluas ya Da'wah dari kaum muslimin Nah diantaranya kan ada Perbatasan-perbatasan Antara wilayah kaum muslimin Dengan ya wilayah tetangga Diantaranya adalah Romawi Ini salah satu daerah super power Nandasyat Negara besar lah istilahnya Jadi Romawi itu Menganut sebuah apa ya Politik itu Jadi karena negaranya gede Jadi setiap pemimpin-pemimpin daerah itu Langsung dipilih oleh sang raja Oh kamu jadi raja yang disini Kamu raja disana Kamu raja disini Wah dipilih Jadi kebetulan pemirsa yang diramati Allah SWT Jadi kurang lebih Pada tahun ke-8 Hijriya Kalau gak salah Nabi SAW Itu ya Mengutus seorang da'i Ya Yang bernama Dihya Al-Qalbi Untuk membawa surat Kepada raja Romawi Yang namanya Hercules Ya Hercules ini bukan Film-film itu Yang kuat gitu Atau Hercules itu Seingkatan Hericus Lepes Enggak Ya Hercules ini yang nama raja ketika itu Jadi dikirimi surat Ketika dikirimi surat Dia sombong Karena negarnya gede gitu kan Ini dikirimi siapa Dari si Muhammad Siapa Muhammad nih Ini orang Ah Negaranya kecil Kecil kok ngatur-ngatur Nah kan gitu tuh Jadi pemirsa Di Apa namanya Ditolak Ya ajakan Islam Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ketika itu Pemirsa yang dirahmatilah Subhanahu Wa Ta'ala Kau muslimin Ya Nabi Muhammad Mengutus Bala tentaranya Untuk berperang Ya kurang lebih Ada beberapa Pasukan yang dikirim Ke daerah Muqtah Nah perang Muqtah ini Sangat terkenal Pemirsa Karena apa? Karena disini ada Tiga panglima perang Yang tewas Ya Tiga panglima perang Islam Yang tewas Tiga sahabat Nabi Yang sangat luar biasa Dan itu sudah diprediksi Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya ketika berangkat Ya Itu dipimpin oleh Zaid bin Harisah Ketika itu yang jadi pemimpinnya Kemudian Nabi itu berpesan Kalau Zaid bin Harisah nanti kukur Maka kepemimpinan itu Nanti akan diambil Ya Oleh Ja'far bin Abu Abu Talib Kemudian nanti Kalau Ja'far bin Abu Talib Juga kukur Maka kepemimpinan Akan diserahkan Kepada Abdullah bin Ru'ah Dan Apabila Abdullah bin Ru'ah Juga kukur Maka kepemimpinan Dikembalikan kepada Sang pasukan Pilih sendiri pemimpinnya Ini sudah kode Mermirza Bahasanya Zaid bin Harisah Kemudian Ja'far bin Abu Talib Kemudian juga Abdullah bin Ru'ah Itu memang bakalan kukur Dan ternyata benar Ketika dikirim ke Mu'tah Ya benar Ya salah satu laki-laki Yang paling cintai Oleh nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang Sudah dianggap Dahulu sebagai putranya Nabi Zaid bin Harisah Kukur Ketika itu Begitu juga dengan Ya Sang sepupu Yang selama ini Juga dicintai Oleh nabi Ketika Hijrah Menuju ke Madinah Bertemu dengan nabi Bagaimana kegembiraan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bertemu dengan Ja'far bin Abu Talib Begitu juga dengan Abdullah bin Ru'ah Memiliki keutamaan tertentu Inilah sahabat-sahabat Yang akhirnya Kukur di perang Mu'tah Mermirza Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka ketika itu Ketika perang Ini udah set ceritanya nih Mermirza Sampai tercoel-coel Itu badan dari Para sahabat itu Ya Zaid bin Harisah Kukur Kemudian Ja'far bin Abu Talib Juga gugur Kemudian Abdullah bin Ru'ah Gugur Maka kaum muslimin Ketika itu Ya Mengambil Posisi kembali Untuk merencanakan Penyerangan berikutnya Atau bertahan Akhirnya mereka Memilih Sosok pemimpin Yaitu Khalid bin Walid Ya Binnu Mugirah Ketika itu Menjadi pasukannya Baru ketika itu Kaum muslimin Bisa Selamat dari Pertempuran yang dahsyat tersebut Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ke tahun berikutnya Ya tepatnya di Tahun 9 Hijriya Nah Rasulullah S.A.W. pun Kembali menjalankan Misi militernya Ya Dengan membawa pasukan Yang cukup besar Menuju ke Syams Dan Sampai ke daerah Tabu Wah Kali ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kali ini Misinya berjalan mulus Artinya tidak ada korban jiwa Kenapa? Karena ketika sudah sampai di sana Pasukan kaum muslimin Sudah siap-siap nih Eh mereka bernegosiasi Akhirnya Setelah Negosiasi selesai Tidak ada terjadi peperangan Dan Mereka siap untuk membayar Jijia kepada kaum muslimin Ketika itu Jadi aman Tidak ada peperangan Di tahun 9 Jijia ketika Rasulullah mengirimkan pasukan Ya Menuju ke Syams Sampai ke daerah Tabu Ya Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Ya Puncaknya ketika itu Nabi S.A.W. Irim Ingin ya Mengirimkan Pasukan kembali Ya Tepatnya pada Tahun ke-11 Jijia Untuk Memobilisasi Ya kaum muslimin Untuk berperang Melawan pasukan Romawi Ini pasukan Romawi Ini yang Sombong-sombong Yang merasa Dirinya paling luas Negarnya paling gede Mau dilawan oleh Rasulullah S.A.W. Nah Amirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Rasulullah Sebelumnya sudah Memasang strategi-strategi Ini kita harus Mengelangkan Orang-orang Romawi Maka ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Siapakah Ya Orang yang Ditunjuk oleh Rasulullah Untuk menjadi Pemimpin Ketika itu Untuk memimpin Pasukan kaum muslimin Untuk menyerang Pasukan-pasukan Romawi Yang rajanya itu Sombong amat Oke Insya Allah akan kita Teruskan ceritanya Setelah jeda Untuk itu jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di kisah telah ada Pemirsa kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita Masih menceritakan Sebuah pasukan Yang akan dikirim Oleh Rasulullah S.A.W Untuk melawan Tentara Romawi Tepatnya di Tahun 11 Hijriah Dan Pemirsa Tahukah Antum semua Siapakah Sosok pemimpin Panglima Perang Yang Untuk Memimpin Pasukan kaum muslimin Yang cukup besar Yang akan dikirim Untuk melawan Tentara Romawi Dan disitu banyak Senior-senior Dari para sahabat Nabi S.A.W Ikut dalam Pasukan tersebut Ternyata Orang yang telah dipilih Oleh Nabi S.A.W Untuk memimpin kaum muslimin Ketika itu adalah Ya Usama bin Zaid Nah Pemirsa Nah Kalau kita lihat Usia dari Usama bin Zaid Ketika itu Usama bin Zaid Masih terhitung Muda belia Usianya Dalam Riway Dikatakan masih 19 tahun 19 tahun Masih Ya baru tamat SMA Pemirsa Masih Ya paling Kalau sekarang ini Kuliah masih semester 3 Tapi sudah dijadikan Pemimpin kaum muslimin Ketika itu Masya Allah Sementara disana Masih banyak loh Sahabat-sahabat Senior Sahabat-sahabat Yang masih seumuran Atau bawa-bawa sikit Sama Rasulullah Masih banyak Bahkan di atas Rasulullah juga banyak Sahabat-sahabat senior Yang sudah tuaran Tidak ada Tapi kenapa Usama bin Zaid Kok iso Kenapa Ini kan masih Udah belia Pengalamannya Masih cetek Belum ada Apa-apanya Ketimbang orang-orang Yang udah ikut perang Bolak-balik Yang Ya mohon maafnya Nengok Parang Nengok pedang itu Ya udah kayak Nengok sosis Biasa aja gitu Ya Yang jadi pertanyaan itu Bukan hanya kita Kenapa Rasulullah memilih Usama bin Zaid Para sahabat juga Bertanya-tanya Ada yang memberanikan diri Sokfaten dia Dateng oleh Rasulullah Rasulullah Kenapa Usama bin Zaid Yang dipilih Jadi pemimpin Masih banyak yang senior-senior Masih banyak yang Lebih berpengalaman Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata kepada mereka Dulu pun Ketika aku mengangkat Zaid bin Harissa Ya bapaknya si Usama ini Jadi Panglima perang Kalian juga gitu Padahal Zaid bin Harissa itu Adalah orang yang layak Untuk memimpin Kaum muslimin ketika itu Untuk menjadi Panglima perang Dia layak Dan Dia adalah salah satu Laki-laki yang Paling aku Cintai Dan tentunya Anaknya juga Adalah laki-laki Yang paling kucintai Setelah ayahnya Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Gak berani banta Rasul sih ngomong Gak berani banta Mereka Terdiam Yaudah Samirawato Nah Ketika itu Mau Usamah Kek Mau Hasan Kek Hussein Kek Siapapun yang diperintahkan Rasulullah Untuk jadi pemimpin Pasukan perang Ketika itu Mereka ya harus Amin Awato Kalau mau tanya Silahkan Monggo Tapi kalau Dapat jawabannya Yowis Gak usah berontak Nah Gitu pemirsa yang dirahmati Allah SWT Akhirnya mereka yaudah Siap untuk Melaju Ke Tujuan Tujuan Dengan pemimpin Yang dipimpin oleh Seorang Usamah bin Zaid Yang ketika itu Usianya masih muda Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kurang lebih Ketika itu adalah Hari Sabtu Dua hari sebelum Meninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pasukan pun berangkat Ya Nah jadi pemirsa Ketika itu Ternyata Dua hari berikutnya Mereka mendengar Kabar bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jatuh Sakit Dan meninggal dunia Dengan penyakit Akhirnya mereka pun Menghentikan perjalanan Dan kembali Ke Madinah Untuk Ya Melihat Kondisi kaum muslimin Ketika Rasulullah Telah meninggal dunia Nah pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Wah Tentunya Kalau Kondisi Asli Kayak gini Udah gak selera lagi Mau perang Gimana Sang pemimpin Telah meninggal dunia Orang yang Paling mereka cintai Orang yang Paling mereka Hormati Orang yang Mereka siap Berjuang Hidup dan mati Bersama Ternyata Selama Ini Yang mereka cintai Itu Ternyata Sudah meninggal dunia Mau bilang apa Abis hati Pemirsa Kecewa Hancur Lebur hati Ketika itu Gak selera lagi Mau perang Maka Pemirsa Di Selah-selah Hancurnya Hati mereka Akhirnya Kau muslimin Tidak mau Terlarut-larut Dalam kesedihan Mereka pun Memilih Pemimpin Orang yang Siap untuk Melanjutkan Tongkat Estapet Kepemimpinan Ketika itu Adalah yang dipilih Sudah kita ceritakan Sosok Abu Bakar Asidik Abu Bakar Asidik Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menjadi Pemimpin Maka ketika itu Abu Bakar pun Ya berkhutbah Kepada kaum muslimin Yang khutbahnya cukup panjang Namun kita akan ringkas Ambil Beberapa penjelasan Ataupun Pelajaran dari Isi khutbah Jadi poin-poin pentingnya itu Di antaranya adalah Pertama Adalah Penjelasan tentang Karakteristik Atau hakikat Ya Khalifah Rasulullah Bahwa ia Bukanlah Khalifah Allah Tapi Khalifah Rasulullah Jadi Abu Bakar itu Julukannya adalah Khalifah Rasulullah Bukan Khalifah Allah Khalifah Rasulullah Nah Dan dia mengakui bahwasannya Abu Bakar ini adalah Orang yang Biasa Dia bukan Nabi Yang dia dijaga Ya Dari kemaksiatan Sementara Abu Bakar adalah Orang yang biasa Makanya kalau dia Lagi bengkok-bengkok Uruskan Namun ketika dalam Keadaan yang benar Maka Ya Harus Didukung Nah Kemudian poin yang berikutnya Pemirsa Ya penjelasan tentang Tugas dan kewajiban Umat dalam Mengawasi Mengontrol Dan mengawal Pemimpin Seperti yang kita jelaskan tadi Abu Bakar adalah manusia biasa Ya Yang mungkin Di sekitarnya pun Ada setan-setan Yang akan membisikkan Tentang kehancuran Jadi kalau Berbelok Lurusin Itu tugas kita Pemirsa Jadi kita bukan hanya Sekedar Protes Sama pemimpin Oh Pungi presiden Kok koyong ini Ah Masa gubernur Koyong ini Ah Bipati Apa itu Hah Kepala desa Kok baik ngono Hah Kita gak bisa Jelan-jelain Tapi kita luruskan Tugas kita luruskan Ketika dia mulai Berbelok-belok Bukan kita Memberontak Dan lain sebagainya Kemudian Poin yang berikutnya Adalah Penegasan Bahwa Nabi Muhammad Itu selantiasa Berlaku adil Ya diantara Umat tanpa Pernah menzolimi Siapapun Jadi muamalahnya Rasulullah Tidak pernah akan Menzolimi Seseorang Enggak Maka ketika itu Abu Bakar Melanjutkan Hal tersebut Dia tidak akan Menzolimi Seseorang Oke Kemudian Juga Salah satu Poin penting Adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq Senantiasa konsisten Untuk selalu Menyampaikan Nasihat kepada Kaum muslimin Yaitu Nasihat-nasihat tentang Kematian Dan lain sebagainya Ketika Abu Bakar Sudah menjadi Sosok pemimpin Kemudian Apakah yang Dia lakukan Ya Karena Setelah Nabi S.A.W. meninggal Apakah pasukan Usama bin Zain Akan diteruskan Untuk melawan Tentara Romawi Atau ada Pertimbangan-pertimbangan Yang lain Insya Allah Akan kita lanjutkan Ceritanya setelah Jeddah yang berikut ini Jangan kemana-mana Pemirsa kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok dari Abu Bakar As-Siddiq Dalam menghadapi Situasi yang sangat Kenting Ketika itu Rasulullah Mengirimkan pasukan Yang dipimpin oleh Usama bin Zaid Namun sayangnya Di tengah perjalanan Baru 3 mil Perjalanan dari Madinah Rasulullah S.A.W. meninggal dunia Sehingga mereka pun Membatalkan Keberangkatan Dan kembali ke Madinah Ketika pemimpinan Jatuh kepada Sosok Abu Bakar As-Siddiq Maka Abu Bakar Ternyata memiliki Keputusan Akhirnya Abu Bakar Memerintahkan Pasukan Tetap Dijalankan Tetap Dilanjutkan Untuk Menghadapi Orang-orang Romawi Pemirsa Ternyata Namanya jadi Pemimpin itu Masih tetap Ada yang protes Wung Rasulullah Di protes Konon lagi Abu Bakar Maka Datanglah mereka Untuk Memberikan Apa ya Masukan kepada Abu Bakar Wahai Abu Bakar Coba pertimbangkan Ini pasukan yang dikirim Yang diurus adalah Pasukan besar Ketika itu Nanti Aku khawatir Ketika nanti Kami berangkat Maka terjadi Kekosongan Ya Di Madinah Akan sedikit Komuslimin Kalau Kamu diserang Hancur kita Perusaha kita Sementara kami Berangkat Untuk Ber Berang Dan ini Muncul bukan dari Satu dua orang Atau tiga orang Atau empat orang Lima orang Enggak Tapi Dari Mayoritas Pasukan Ketika itu Pemirsa yang Terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu Abu Bakar Waduh Ini karena Bukan satu dua orang Usulannya Akhirnya Abu Bakar Rasiddiq pun Mengumpulkan Para Pembesar-pembesar Ketika itu Untuk Melakukan Rapat Agenda Untuk Menyelesaikan Permasalahan ini Abu Bakar Masukannya tetap Pasukan tetap dikirim Uang ini adalah Perintah Rasulullah Jadi Rasulullah meninggal Abu Bakar adalah Orang yang akan Meneruskan Perjuangan Rasulullah Maka Abu Bakar Enggak akan pernah Mau menarik Pasukan tersebut Datang Datang Sampai Umar bin Khotob Pun menentang Abu Bakar Jangan kirim Kami khawatir Ternyata Ketika dikumpul Ditanya satu-satu Mereka mengatakan Kami khawatir Tarik aja pasukannya Termasuk Umar bin Khotob Mengatakan Tarik pasukan Jangan jadi Dikirim Karena kita khawatir Ketika Ini yang berangkat Ini adalah Sebuah pasukan besar Bukan pasukan yang sedikit Artinya ketika kita Memberangkatkan Pasukan tersebut Kami khawatir Keselamatanmu Terancam Kenapa? Karena Situasinya ini Berbeda Orang-orang Pada murtad Dengan meninggal Rasulullah S.A.W Kami takut Nanti ada Badui-badui Yang menyerang Madinah Sehingga Mengancam Keselamatan Dan itu Rata-rata Mengatakan Hal demikian Ketika itu Abu Bakar Tidak Berkomentar Umirza Hingga akhirnya Abu Bakar Oke Rapat kali ini Kita cukupan Sampai disini Kita akan Lanjutkan nanti Di kemudian hari Bubar Bubar Tidak ada Keputusan Ketika itu Orang Nunggu-nunggu Keputusan Masih belum ada Keputusan Sampai Kemudian Akhirnya Abu Bakar Mengumpulkan Mereka kembali Oh Kumpul lagi Kumpulkan Oke Bagaimana Kami masih tetap Pada pendirian kami Ini pasukan Jangan Dilanjutkan Kemudian Apa kata Abu Bakar Asyidik Aku akan tetap Melanjutkan Pengiriman pasukan ini Kepada tentara Romawi Untuk menyerang tentara Romawi Kata Abu Bakar Asyidik Apapun resikonya Walaupun aku tahu Aku hanya tinggal Sendiri di Madinah Dan Aku tahu Ada Di sekelilingku Ada hewan buas Yang siap menerekamku Aku akan tetap Mengirimkan Pasukan ini Titik Abu Bakar Asyidik Komitmen yang kuat Kenapa? Karena Abu Bakar yakin Ini pasukan Yang bentuk Adalah Rasulullah Ini pasukan Yang mutus awal Adalah Rasulullah Pasti Rasulullah Sudah tahu Dan ada hikmah Di balik itu Maka ketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau muslimin ya Oh lu misulah Terseramu Aku orang melu Gak ada cerita kayak gitu Gak ada Mereka tetap Samikna wa atokna Kepada pemimpin Yang telah mereka pilih Berangkat mereka Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Namun sebelum berangkat Muncul lagi masalah Orang-orang ansur Mendesak Kepada Umar Umar Untuk kan deket nih Sama Abu Bakar Bilanglah Janganlah Usama Jadi pemimpin Usama masih Bau encur Itulah istilahnya Ini masih apa ya Masih bau minyak kayu putih Masih Terlalu umpuk lah Saya dibilang Terlalu mudah Untuk memimpin Pasukan sebesar ini Dan Abu Bakar Masuk akal Umar masuk akal Dengan Ikhtiro Ataupun Masukan dari orang-orang ansur Cobalah kamu jumpai Abu Bakar Umar Berani aja Datang masuk Jumpai Abu Bakar Sampaikanlah Abu Bakar Ini orang-orang ansur ini Memberikan usulan Dan aku setuju Atas usulan tersebut Gimana Kalau pemimpin Pasukan ini Jangan Usama bin Zai Dia terlalu mudah Kemudian Pak Mirsa Raut Wajah Dari sosok Abu Bakar Rasulullah Berubah Dipegang Jenggot Dari Apa namanya Umar bin Khotob Umar Coba Macam Usama bin Zaid Itu Yang mengangkat Jadi pemimpin Adalah Rasulullah Jadi siapa Yang berani Untuk Menurunkan dia Sementara Rasulullah Mengangkat dia Kelakep Umar gak bisa Ngomong apa-apa Diam berbalik Keluar Orang-orang Pemar Berhasil Celakalah Kalian Gara-gara Kalian Aku dibuat Begini Oleh Oleh Abu Bakar Gak bisa Akhirnya Berangkat Tetap berangkat Nah pas hari Keberangkatan Pemirsa Yang dirahmati Allah Abu Bakar Pun Berjalan Di Depan Pasukan Ketika itu Untanya Abu Bakar Dibawa Gitu kan Tapi Abu Bakar Makin turun Kemudian Berjalan kaki Kemudian Apa yang terjadi Kata Usama bin Zaid Wayaqolifah Rasulullah Naiklah kamu Ke Atas Ontamu Kemudian Apa kata Abu Bakar Enggak Aku akan berjalan Kemudian Kata Usama Kalau gitu Aku akan turun Kemudian Abu Bakar Mengatakan Jangan Jangan kau turun Dari kendaraanmu Karena Sungguhnya Aku ingin berjalan Disini Ya agar Kakiku ini Terkena Debu-debu Dari Seorang Mujahid Debu-debu Jihad Karena Sungguhnya Gergeten juga Abu Bakar ini Pengen ukut perang Juga Tapi memang tugas Dia adalah Khalifah Yang tinggalnya Yang Posnya itu Harus dijaga Yaitu Tetap Di tempat Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada beberapa hal Pesan-pesan Dari Abu Bakar Kepada Usama bin Zaid Ya diantaranya Waya Usama Kalau lah boleh Aku memberikan usul Aku ingin Ya Umar Tidak berangkat Dia mendampingiku Di Madinah Maka Usama bin Zaid Mengatakan Kalau gitu Silahkan Waya Umar Tinggal aku di Madinah Tidak ikut perang Nah kemudian Usama dengarkan Ya Pesan-pesanku Di antara pesan-pesannya Ya Tetap Ikuti Kata Rasulullah Strategi Rasulullah Kemudian Jangan bunuh Anak-anak Jangan tebang pohon Yang sedang berbuah Jangan ganggu ini Jangan ganggu itu Banyak pesan dari Sosok Abu Bakar Asiddi Kepada Usama bin Zaid Kemudian Usama Ya Berangkatlah kau Berperang Sesuai dengan Strategi Rasulullah Berangkat kau dari sini Menuju ke sini Dan ingat Pesan-pesanku Maka akhirnya Pasukan Usama pun Berangkat perang Dan Benar Kehebatan Pasukan Usama ini Luar biasa Sampai Ketelinga Hercules Kemudian Hercules pun Geleng-geleng kepala Ini gak Benar nih Orang Pemimpinnya Meninggal Eh makin Tentaranya Terus Berlanjut Untuk berperang Waduh gak betul Kemudian Apa kata Salah satu penansian Hercules Dia mengatakan Mereka melakukan Hal demikian Pasti sudah Memiliki Pasukan tambahan Untuk menjaga Posnya Untuk itu Kita Jangan mengirimkan Pasukan untuk Menyerang Madinah Wah gitu Padahal gak ada Dan indah kecerdasan Dari sosok Abu Bakar Siddiq Yang yakin Bener Pasti ada hikmah Di balik semuanya Luar biasa Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sampai disini Perjumpaan kita Semoga bermanfaat Semoga apa yang kita Dengarkan tadi Menjadi Bahan Keteladanan Bagi kita Untuk meneladani Sosok Abu Bakar Untuk meneladani Para sahabat-sahabat yang lain Yang Terhadap Pemimpinnya Dan tentunya Mirza Semoga ini Menjadi pelajaran Bagi kita semua Dan bisa kita terapkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kami ucapkan terima kasih Atas kebersamaan Antem semua Amin itu Bukan subhanahu wa ta'ala Mambihamdika Asyadu wa la'illah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya